Intro Pak Sinhee dan Choi Tajun akan menikah pada 22 Januari 2022 hari ini Jelang hari bahagia tersebut, aktris yang juga tengah hamil itu baru saja bertemu dengan salah satu pemain drama Jeheer 2013, Kim Min Kyung Dalam drama Jeheer, Kim Min Kyung berperan sebagai ibu dari karakter yang dimainkan oleh Pak Sinhee Choi Eun Sang berselang 9 tahun sejak keduanya dipasangkan dalam drama yang sama Kim Min Kyung membagikan pesan manis untuk Pak Sinhee Pada Rabu 19 Januari 2022, Kim Min Kyung memperbarui akun Instagram pribadinya dengan mengunggah foto bersama Pak Sinhee Berdasarkan kapsen yang ditulis, keduanya baru saja bertemu Terlihat Kim Min Kyung menempelkan kepala ke Pak Sinhee yang berpose piece ke arah kamera Pasangan ibu anak di drama The Hair ini menikmati kencan makan siang bersama Dalam kapsen, Kim Min Kyung merasa terharu karena anaknya akan segera menikah Bahkan sang aktris veteran masih memanggil Pak Sinhee dengan nama Cha Eun Sang En Sang akan menikah dan menjadi seorang ibu Bahkan selama makan siang singkat kami, aku sangat khawatir sehingga sepertinya aku berteriak hati-hati kepadanya sekitar 50 kali tulis Kim Min Kyung Pak Sinhee sendiri tengah hamil anak pertama dengan Choi Ta Jun jelang resepsi pernikahan Kim Min Kyung memuji pasangan selebriti tersebut yang selalu hangat Mereka berdua adalah pasangan yang cantik dan menajubkan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Semoga semua berkah dan kebahagiaan menyertai mereka Selamat memiliki hidup yang indah dan sehat, Tup Kim Min Kyung Sementara itu, Pak Sinhee dan Choi Ta Jun dikonfirmasi akan menikah pada Sabtu 22 Januari 2022 Debi menjaga privasi, resepsi digelar secara tertutup di sebuah gereja di kawasan Seoul, Korea Selatan Sebelum menyandang status sebagai istri, Pak Sinhee mengandung anak pertama dengan Choi Ta Jun Sayangnya tidak diketahui usia pasti dari sang jabang bayi Akibat salah ucap sutradara drama Korea Snowdrop memalaskan rumor soal hubungan Jisoo Blackpink dengan Jung Haihin Dua bintang visual ini tidak henti-hentinya menjadi sorotan setelah sama-sama membintangi drama Korea Snowdrop Drama ini sendiri merupakan drama Korea besutan JTBC yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu sejak 18 Desember 2021 Serial TV ini juga makin menarik karena menjadi debut Jisoo Blackpink sebagai aktris dan pemeran utama Jisoo Blackpink beradu akting bersama aktor tambahan Jung Haihin Member Blackpink itu memerankan tokoh Eun Jung Rho seorang mahasiswi dan Jung Haihin sebagai Lim Suho sebagai mata-mata Korea Utara Terlepas dari kontroversi adanya di story sejarah, drama Korea Snowdrop mampu membuat netizen gemas dengan kemistri dua pemeran utamanya Bahkan sebelum Snowdrop mengudara, Jisoo Blackpink dan Jung Haihin juga sudah menunjukkan kemistri Netizen sudah menyebut mereka berdua sebagai best couple 2021 Serta sudah memiliki julukan untuk keduanya yakni Haishu atau singkatan nama dari Jung Haihin dan Jisoo Keduanya juga makin menjadi sorotan setelah melakukan adegan ciuman di episode ke-11 Adegan ciuman pertama untuk Jisoo Blackpink pun menjadi trending di Weibo dan Never Banyak yang penasaran dengan hubungan Jisoo Blackpink dengan Jung Haihin Apalagi keduanya sering salting saat video BTSD terbitkan Belum lagi lobstagram yang ditunjukkan di akun Instagram masing-masing Namun baru-baru ini tersebar sebuah video yang menunjukkan bahwa Jun Hyun Tak selaku sutradara Snowdrop keceplosan Membongkar hubungan Jisoo dengan Jung Haihin Momen tersebut terjadi saat konferensi pers jelang ditayangkan drama sebanyak 16 episode tersebut Melansir dari kanal YouTube JTBC Drama Shook Dimana Jun Hyun Tak memberikan pernyataan terakhir sebelum konferensi pers itu selesai Kisah cinta Haihin dan Jisoo dimulai dengan kegembiraan kecil Ucap Joo Hyun Tak Pernyataan Joo Hyun Tak cukup membuat Jisoo Blackpink dan Jun Haihin terkejut Dan saling salah tingkah dan langsung menatap satu sama lain Meski nampak seperti keceplosan mengenai hubungan Haesu Namun nampaknya Jun Hyun Tak tidak memiliki maksud lain Ucapan tersebut nampaknya sang sutradara salah pengucapan Seharusnya menyebut Shu Ho dengan Jung Ro menjadi Jung Haihin dengan Jisoo Blackpink Walaupun salah pengucapan akan tetapi para penggemar di media sosial Secara belak-belakan menginginkan hubungan keduanya terjadi di dunia nyata Bahkan hubungan Jisoo dengan Jun Haihin dinilai sangat cocok dengan kemiripan wajahnya Dan kemistri gemas yang bikin netizen ikut salting sendiri Terlepas gimmick atau tidak hal ini membuat netizen menilai Hubungan Jisoo dengan Jun Haihin sudah direstui oleh penggemar di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!